Bab 11. Puncak Tingkat Ketiga Kekuatan Satu Lengan Mencapai 450 Kati Setelah meletakkan kunci besi yang berat untuk menguji kekuatannya, Carson Chen menganalisis 5 butir pil tenaga esensi meningkatkan kekuatan aku sebesar 20 kati, dan 3 ilmu pedang dasar memperkuat energi darah aku dan meningkatkan kekuatan aku sebesar 30 kati. Efeknya lebih baik dari teknik tinju harimau di ranah yang sama. Dengan cara ini, kalau aku berlatih ketiga ilmu pedang hingga mencapai tingkat rendah, basis kultifasiku bisa mencapai puncak dari tingkat 3 alam energi darah. Cabut pedangmu, berlatih 8 jurus pedang sejati. Carson Chen tidak tahu kenapa, efek ujung pedang misterius pada latihan 8 jurus pedang sejati tidak sebaik seni bela diri tingkat dasar lainnya, kesulitan berlatih 8 jurus pedang sejati jauh lebih tinggi daripada teknik tinju harimau dan bahkan teknik pedang elang dan yang lainnya. Perkembangannya lamban dan belum mencapai puncak dari tingkat rendah, apalagi tingkat tinggi. Namun kehebatan 8 jurus pedang sejati tidak diragukan lagi, hanya tingkat rendah saja sudah lebih baik dari teknik tinju harimau dalam ranah tingkat sempurna. Setelah berlatih 8 jurus pedang sejati, Carson Chen mulai berlatih teknik pedang bayangan, diikuti teknik pedang wilau, dan terakhir teknik pedang elang. Teknik pedang yang berbeda memiliki gaya yang berbeda. Tetapi Carson Chen juga menemukan beberapa kesamaan di antara mereka, saling mengkonfirmasi, dan membuat kemajuan menjadi lebih jelas. Pada malam keempat setelah berlatih 3 ilmu pedang, hanya ada sedikit orang di arena latihan, Carson Chen sedang berlatih pedang di pojok. Dia berlatih teknik pedang bayangan, pedang menusuk keluar, memunculkan bayangan. Tanda tingkat awal teknik pedang bayangan adalah berubah menjadi bayangan. Saat kamu berlatih, pedang yang ditusuk akan sedikit bergetar. Mengikuti bayangan bening pertama, bayangan kedua muncul tidak jelas. Setelah 10 kali, bayangan kedua menjadi jelas. Carson Chen hanya merasakan mati rasa di tubuhnya, energi darahnya sedikit berfluktuasi, seolah-olah potensinya dirangsang, energi darahnya diperkuat, dan kemudian diumpankan kembali ke tubuhnya untuk memperkuat fisiknya. Dua bayangan, tanda tingkat rendah. Carson Chen sedikit tersenyum, tetapi dia tidak merasa bersemangat, karena itu tampak alami baginya. Dia mengulangi teknik pedang bayangan lagi untuk mengkonsolidasikan, kemudian berlatih jurus pembukaan teknik pedang willow. Sosok dia bergoyang, dan pedang besi itu bergoyang di bawah sinar bulan, seperti cabang pohon willow yang tertiup angin. Saat berlatih, Carson Chen sekali lagi merasakan tubuhnya mati rasa, darahnya bergetar, dan tumbuh lebih kuat lagi. Teknik pedang willow tingkat rendah. Terakhir, teknik pedang elang. Pedang itu menyapu langit malam seperti sayap elang, memunculkan cahaya redup, lalu menusuk dengan cepat. Dengan putaran pergelangan tangan, tubuh pedang berubah seperti cakar elang. Tubuh dia melompat, seperti elang yang terbang, dan pedang ditebas, seperti paru elang yang mematuk mangsanya dengan keras, dengan bunyi lengkungan yang tajam. Ketika bulan berada di pertengahan langit, sosoknya terbang ke udara, dan pedang besi itu jatuh, sepertinya ada suara elang, dan darahnya bergetar lagi. Teknik pedang elang tingkat rendah. Tiga teknik pedang mearih tingkat rendah berturut-turut, energi darah melonjak dan menguat tiga kali, Carson Chen merasakan sedikit panas di tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuh direndam dalam air panas, sangat nyaman, dan tubuhnya juga berangsur-angsur menguat. Sudah larut, saatnya tidur. Melihat bulan yang cerah di langit, Carson Chen menyimpan pedangnya dan berjalan menuju area tempat tinggal. Fasilitas untuk murid-aulah keluarga lumayan, satu kamar untuk satu orang, panjang sekitar 5 meter dan lebar 4 meter, dan perabotnya sangat lengkap. Dua hari kemudian, Carson Chen berjalan ke area pengujian, dia meraih kunci besi seberat 500 kati dengan satu tangan, mengerahkan kekuatan, mengangkatnya, dan mengangkat kunci besi yang berat di atas kepalanya, menahannya selama tiga napas sebelum meletakkannya. Kekuatan 500 kati, puncak tingkat tiga alam energi darah akhirnya tercapai. Beberapa orang terlahir kuat, seperti Zihan Chen, tetapi Carson Chen tidak. Sebelum mendapatkan ujung pedang misterius, dia biasa-biasa saja dalam semua aspek. Di arena latihan, kebanyakan murid sedang berlatih. Teknik tinju, pukulan, tendangan, pisau, dan pedang semuanya tersedia. Seperti biasa, Carson Chen menemukan sudut dengan sedikit orang dan bersiap untuk berlatih pedang. Carson Chen, aku mendengar bahwa kamu berlatih tiga ilmu pedang pada saat yang sama. Kebetulan sekali aku sudah berlatih teknik pedang lang mencapai puncak tingkat tinggi. Apakah kamu ingin aku mengajari kamu sesuatu? Zoddy Chen dan Stephanie Chen berjalan berdampingan di sampingnya. Mulut Zoddy Chen penuh arti, dia tersenyum samar dengan jejak penghinaan di matanya, ini merupakan penghinaan murid keluarga utama kepada murid keluarga cabang. Tidak perlu, mata tajam Carson Chen menangkap jejak penghinaan di mata Zoddy Chen, dia tahu bahwa Zoddy Chen tidak benar-benar ingin mengajarinya cara menggunakan pedangnya, tetapi mungkin memiliki motif tersembunyi. Carson Chen, suatu kehormatan bagi kamu bahwa Kak Zoddy bersedia mengajari kamu cara menggunakan ilmu pedang. Kamu terlalu bodoh, tegur Stephanie Chen sambil mengerucutkan bibirnya. Steve, dia hanya orang dusung dari keluarga cabang, bahkan kalau dia setuju, aku mungkin tidak mau memberikan petunjuk. Zoddy Chen tertawa, tidak menyembunyikan sarkasmanya. Sebuah episode kecil membuat Carson Chen lebih mengetahui situasi murid keluarga cabang di aula keluarga ini. Namun, selama kekuatannya cukup kuat, tidak ada perbedaan antara keluarga cabang dan keluarga utama. Dia berlatih masing-masing 30 kali untuk ketiga ilmu pedang, setelah makan siang, Carson Chen kembali ke daerah pemukiman. Latihan jurus Oman Harimau bisa dimulai. Saat berlatih jurus Oman Harimau, sebaiknya tidak diganggu. Ini adalah metode pembangunan fondasi yang dibuat oleh nenek moyang keluarga Chen setelah menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun. Ini milik rahasia unik keluarga Chen, sangat cocok untuk murid yang kultifasi mencapai puncak tingkat ketiga dari alam energi darah. Selanjutnya adalah memurnikan darah, dan meletakkan dasar yang kuat untuk mempersiapkan diri menerobos tingkat keempat dari alam energi darah. Setelah pemurnian darah energi satu putaran, dengan penanganan aktif, bisa memperkuat diri ke segala arah dalam waktu singkat, terutama kekuatan, peningkatannya paling signifikan. Jurus Oman Harimau dibagi menjadi dua bagian, dinamis dan statis. Dinamis ada tujuh gerakan, meniru setiap gerakan harimau untuk memobilisasi darah seluruh tubuh. Statis adalah mantra, mantra diucapkan dengan tenang dalam posisi yang nyaman dan pikiran merasakan darah, sehingga tujuan pemurnian tercapai. Menurut pelatih ilmu pedang Chelsea Chen, sejak berdirinya aula keluarga, orang yang bisa menguasai jurus Oman Harimau dan mulai memurnikan energi darah dalam waktu satu bulan sulit ditemukan, seperti satu dari seratus. Rekor terbaik adalah butuh waktu setengah bulan untuk menguasai jurus Oman Harimau dan mulai memurnikan darah. Aku tidak tahu apakah aku bisa mulai memurnikan energi darah dalam sebulan. Carson Chen, yang belum mulai berlatih jurus Oman Harimau, berkata pada dirinya sendiri. Latihan jurus Oman Harimau dibagi menjadi tiga langkah. Pertama, merasakan energi darah. Kedua, mengalirkan energi darah. Ketiga, memurnikan energi darah. Dikatakan bahwa jenius yang mulai memurnikan energi darah dalam waktu setengah bulan membutuhkan waktu tiga hari untuk merasakan energi darah pada langkah pertama. Setelah aktivitas fisik, tarik napas dalam-dalam, singkirkan pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi. Punggung Carson Chen bergetar seperti ombak, tangan serta kakinya melambai, seperti harimau yang bangun dan meregangkan otot dan tulangnya. Mungkin karena teknik tinju harimau mencapai tingkat sempurna. Bagi Carson Chen, tujuh curus Oman Harimau sama sekali tidak sulit. Dengan ujung pedang misterius, mudah diaktifkan ketika berlatih pertama kali, seolah-olah dia telah berlatih ratusan kali. Setelah satu kali, Carson Chen merasakan sedikit panas di tubuhnya. Setelah dua kali dan tiga kali, panasnya meningkat sedikit demi sedikit. Pada kesepuluh kali, Carson Chen samar-samar merasakan aliran darah, samar-samar, dia tampak melihat sungai merah mengalir. Sudahkah aku mencapai langkah pertama? Carson Chen kagum. Bukankah katanya orang tercepat di aula keluarga membutuhkan waktu tiga hari penuh untuk mencapai langkah pertama, dan dia hanya berlatih sepuluh kali, iti hanya butuh sekitar seperempat jam, halusinasi. Ketiak berlatih kesebelas kalinya, benar saja, dia bisa merasakan energi darah. Tampaknya bakat kultifasi aku lebih baik. Dengan berkata dalam hati, serang selagi setrika panas, Carson Chen melanjutkan berlatih. Berulang kali, suhu tubuh Carson Chen terus meningkat, kulitnya berangsur-angsur memerah, dia bisa merasakan energi darahnya dengan semakin jernih. Setelah ketiga puluh kalinya, Carson Chen tanpa sadar melakukan jurus harimau berjongkok, yang merupakan jurus pembuka teknik tinju harimau, karena mencapai keadaan tingkat sempurna, membuat Carson Chen merasa sangat nyaman. Energi darah mengalir lebih cepat, seperti aliran sungai yang menetes. Carson Chen diam-diam melafalkan mantra jurus Oman Harimau, mengusatkan seluruh energinya untuk merasakan energi darah, disinkronkan dengan energi darah, mencoba mengendalikannya dengan kerja sama mantra, dan secara aktif menggerakkan energi darah. Merasakan energi darah adalah kesulitan pertama, dan mengangkut energi darah adalah kesulitan kedua, yang lebih sulit daripada merasakan energi darah. Carson Chen untuk sementara menghentikan latihan ilmu pedang, dia fokus untuk jurus Oman Harimau, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Setelah melakukan jurus Oman Harimau sepuluh kali, dia menggunakan jurus harimau berjongkok, Carson Chen bisa dengan jelas merasakan energi darah di tubuhnya. Dengan pikiran dan mantra, dia mengendalikannya dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan energi darah yang mengalir di tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit. Telinga Carson Chen sepertinya mendengar raungan rendah yang datang dari tubuhnya, seperti harimau yang mengaung di kejauhan. Itu adalah suara energi darah dalam tubuh yang bergerak pada tingkat tertentu, yang muncul dari getaran serta dampak dari perubahan kecepatan. Itu adalah inti sari jurus Oman Harimau, yaitu mencapai tujuan memurnikan energi darah melalui goncangan vibrasi ini. Setelah setengah seperempat jam, Carson Chen menghentikan pemurnian darah energi, dia merasa sangat lapar. Pemurnian darah energi adalah untuk menghilangkan kotoran dan mengentalkan esensi, dengan mengurangi kuantitas sebagai ganti peningkatan kualitas. Perlu diisi ulang energi untuk melanjutkannya, kalau tidak maka akan merusak dirinya sendiri. Bagaimana cara mengisi energi darah setelah dikonsumsi? Menyerap kekuatan tubuh sendiri untuk melengkapi, tentu saja perut akan lapar. Pil tenaga esensi adalah suplemen yang baik, tapi sayangnya, dia hanya bisa mendapatkan 3 pil per bulan, dia akan menghabiskannya dalam beberapa hari. Pada kebanyakan kasus, kamu hanya bisa menambah konsumsi dengan makan. Merasa dia bisa makan sapi, dia membersihkan tubuh dengan cepat, lalu Carson Chen meninggalkan rumah dan pergi ke ruang makan. Kantin tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menyediakan makanan ringan. Carson Chen mengambil semangkuk besar sup tulang sapi dan 10 bakpau daging sapi seukuran telapak tangan, semuanya berkulit tipis dan diisi dengan isian banyak, montok dan enak. Dia makan sambil mendengarkan diskusi orang-orang. Dalam 20 hari lagi, itu akan menjadi pertarungan perebutan ketua grup sebulan sekali, aku kira aku kurang beruntung. Aku juga tidak mungkin. Menurutmu siapa yang bisa menjadi ketua dari masing-masing grup? Grup teknik tinju, aku kira itu Brian Chen, tinju piton marahnya sudah mencapai puncak tingkat tinggi, teknik ular berenangnya juga sudah mencapai tingkat tinggi. Katanya sebelum masuk aula keluarga, dia sudah mulai berlatih curus oman harimau, sekarang dia sudah memurnikan energi darahnya lagi. Aku sangat iri pada murid keluarga utama ini, tidak hanya bisa berlatih seni bela diri tingkat dasar lebih baik dari kita, tetapi juga menikmati sumber belajar yang lebih baik dari kita. Aku mendengar bahwa murid keluarga utama pada dasarnya memenangkan posisi ketua grup setiap tahun dan menerobos tingkat keempat alam energi darah lebih cepat. Belum tentu kali ini, setahu aku, Glenn Chen dari grup teknik tinju terlahir dengan kekuatan besar. Dikatakan bahwa kekuatan satu lengannya 800 kati, dan tinju beratnya sudah puncak tingkat tinggi. Brian Chen mungkin bukan lawannya. 800 kati, dua murid lainnya tersentak, dan Carson Chen juga terkejut. Kekuatan 800 kati sama dengan kekuatan yang dia keluarkan setelah melakukan pemurnian darah energi tiga kali. Grup teknik telapak, aku kira Yono Chen. Grup teknik tendangan, menurut aku adalah Yuna Chen. Grup teknik pisau menurut aku adalah Fendius Chen. Grup teknik pedang menurutku adalah Zody Chen. Orang-orang yang mereka bicarakan semuanya adalah murid keluarga utama, dan mereka semua telah berlatih curus Oman Harimau sebelumnya, jadi mereka telah menyelesaikan pemurnian darah energi satu kali. Aku mendengar bahwa seseorang di grup teknik pedang berlatih tiga ilmu pedang pada saat yang sama, mungkin dia jenius ilmu pedang. Itu lelucon. Ketiga murid keluarga cabang semuanya tertawa, Carson Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Bersambung. Bab 12 apakah kamu bersedia belajar pedang denganku? Matahari bersinar terang, dan di arena latihan, sekelompok murid yang berkumpul mulai bubar. Bagaimana latihan jurus Oman Harimau kalian 10 hari ini? Suara Chelsea Chen masih dingin, matanya yang dingin menyapu dan berhenti sejenak di wajah Carson Chen. Bruno Chen, Sorgan Chen, Crescent Chen dan Yona Chen mengajukan pertanyaan dan mendapat jawaban. Aku akan menjelaskan ilmu pedang di kelas ini. Chelsea Chen berkata setelah menjawab pertanyaan, teknik pedang bayangan, teknik pedang willow, dan teknik pedang elang, kalian sudah mempraktikannya, atau baru mengenalnya. Apapun yang terjadi, aku harap kalian mendengarkan dengan cermat. Chelsea Chen selalu terlihat dingin, kalau bukan karena malam itu, saat Carson Chen melihat nyala api di matanya, dia akan berpikir Chelsea Chen hanya memiliki satu ekspresi. Teknik pedang bayangan, pedang transformasi menjadi bayangan, saat pedang ditarik, lengan harus menggerakkan pergelangan tangan. Chelsea Chen jelas memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang teknik pedang bayangan, dia berbicara dengan bahasa yang ringkas dan lugas, membuatnya mudah untuk dipahami, terutama Carson Chen, yang menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri dan memahaminya secara langsung. Saat berbicara tentang keunikannya, Chelsea Chen juga akan mempraktikkan dengan pedang. Pedangnya, bilahnya berkilau, dengan bekas riak di bilahnya, yang terlihat lebih tajam dibandingkan dengan pedang besi yang dipegang oleh Carson Chen dan tidak tahu seberapa baik itu. Setiap pendekar pedang mendambakan pedang yang bagus, Zoddy Chen dan yang lainnya juga memiliki mata yang menyala-nyala. Setelah berbicara tentang teknik pedang bayangan, Chelsea Chen menjelaskan teknik pedang wilau, diikuti oleh teknik pedang elang, Carson Chen dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa ketiga teknik pedang Chelsea Chen semuanya di tingkat sempurna. Setelah penjelasan tentang tiga ilmu pedang, masih tersisa. Setengah jam. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Chelsea Chen melirik. Dia menjelaskannya dengan sangat teliti. Untuk sementara, semua orang belum mencernanya, jadi tentu saja tidak ada keraguan. Selanjutnya, aku akan mengajari kalian satu teknik pedang, kata Chelsea Chen lagi, dan mata semua orang berbinar, penuh antisipasi. Teknik pedang ini disebut jurus 18 pedang dasar. Chelsea Chen mulai memperagakan dengan pedang. Kecuali Carson Chen, enam orang lainnya kurang lebih kecewa karena berbeda dari yang mereka harapkan. Carson Chen melihatnya dengan sangat teliti. Jurus 18 pedang dasar, termasuk memotong, menekan, menusuk, mengangkat, mengusap, 18 gerakan, bukan seni bela diri tingkat dasar, dan tidak terlalu kuat, tetapi sangat membantu untuk latihan pedang, yang terbaik adalah mencari waktu untuk berlatih setiap hari. Chelsea Chen beberapa kali memperagakan jurus 18 pedang dasar. Pelatih, aku punya pertanyaan. Kata Zoddy Chen sambil menatap mata Chelsea Chen dan bertanya, aku mendengar bahwa tingkat sempurna seni bela diri bukanlah akhir, apa nama alam di atas tingkat sempurna. Carson Chen terkejut ketika mendengar ini. Tingkat sempurna bukan akhir dari seni bela diri. Apakah ada alam yang lebih tinggi? Di atas tingkat sempurna, memang ada ranah yang lebih tinggi. Chelsea Chen berkata setelah merenung beberapa saat, suaranya yang dingin tampak sedikit tidak menentu, di atas tingkat sempurna adalah tingkat unik. Tingkat unik, semua orang mengulangi dengan suara rendah. Carson Chen hanya merasa jantungnya terbakar, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Jantungnya sepertinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tingkat unik, dua kata, penuh keajaiban. Tingkat unik, jangan terlalu banyak dipikirkan sekarang. Suara dingin Chelsea Chen membangunkan semua orang, belum ada yang mencapainya di seluruh aula keluarga. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kelas ini berakhir di sini, kata Chelsea Chen setelah mematahkan semangat semua orang. Biarpun kelas ditetapkan untuk dua jam, waktu sebenarnya diatur oleh pelatih sendiri, Carson Chen, ikuti aku. Melihat punggung Carson Chen dan Chelsea Chen pergi, Zody Chen dan yang lainnya terlihat masam. Pekarangan mandiri dengan panjang dan lebar masing-masing 10 meter, ini adalah kediaman Chelsea Chen di aula keluarga. Pelatih, setelah menjadi petarung, bisakah semua orang tinggal di halaman seperti ini? Tanya Carson Chen. Hanya 10 talenta terbaik, jawab Chelsea Chen singkat, sementara Carson Chen kaget, menyiratkan bahwa kekuatan Chelsea Chen bisa masuk 10 besar di seluruh murid aula keluarga. Jangan bicara apa-apa, tiga ilmu pedang itu sudah mencapai tingkat rendah. Sudah, Carson Chen mengangguk. Praktikan, nada Chelsea Chen tajam dan matanya panas. Carson Chen segera menghunus pedangnya dan mempraktikan ketiga teknik pedang satu per satu. Bagus, bagus, bagus. Tiga kata bagus berturut-turut menunjukkan kegembiraan di hati Chelsea Chen, mata yang seperti air musim gugur, menyala seperti api saat ini, dia hampir ingin membakar Carson Chen, ada semacam oksesi, Carson Chen, apakah kamu ingin belajar pedang dariku? Carson Chen sedikit terkejut, dari mata Chelsea Chen, dia melihat semacam antusiasme terhadap pedang, dan hatinya sangat terkejut. Apakah harus berguru? Tanya Carson Chen. Tidak perlu, aku hanya ingin menyaksikan kebangkitan seorang pendekar pedang jenius. Mata Chen Coo masih membarah. Aku mau, Carson Chen menjawab dengan sungguh-sungguh. Oke, aku punya kamar kosong di sini, apakah kamu tinggal di sini atau di tempat kamu dulu? Kata Chelsea Chen langsung. Pelatih, aku akan tetap di tempat aku dulu. Carson Chen tidak ragu-ragu, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Chelsea Chen. Terserah kamu, tapi setiap hari, kamu harus datang dan berlatih pedang selama 3 jam. Chelsea Chen tidak memaksa Carson Chen untuk pindah ke sini, tetapi meminta waktu untuk latihan pedang, dan Carson Chen tidak keberatan. Setelah berlatih sejauh ini, kecuali ayahnya akan memberinya beberapa petunjuk, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk maju. Kalau ada master yang mau mengajarinya cara berlatih pedang, dia tentu saja mengharapkannya. Mulai sekarang, Chelsea Chen berkata dengan penuh semangat, latihan jurus 18 pedang dasar. Carson Chen bingung. Setelah menguasai jurus 18 pedang dasar dengan baik, itu akan sangat membantu untuk berlatih teknik pedang lainnya. Kata Chelsea Chen dengan nada yang sangat positif. Carson Chen segera berlatih, dia mengingat latihan Chelsea. Chen sebelumnya dengan jelas, latihan pertama lambat dan tidak pada tempatnya. Chelsea Chen memberi petunjuk, latihan yang kedua pada dasarnya benar, dan yang ketiga kecepatannya dipercepat. Kesepuluh kalinya, tubuh mengikuti pedang, satu pedang dan satu jurus, cahaya pedang mengelilingi seluruh tubuh, seolah-olah telah dipraktikkan ribuan kali. Benar saja, dia jenius dalam latihan pedang. Tatapan Chelsea Chen sepertinya mampu melelehkan baja. Setelah berlatih untuk ke-20 kalinya, Chelsea Chen berteriak berhenti, dan membawa Carson Chen ke sudut halaman, di mana terdapat bingkai kayu berbentuk pintu, di atasnya digantung bola kayu, yang terbesar seperti telur, dan terkecil seperti kacang kedelai, berjajar satu demi satu. Ada empat poin kunci dalam latihan pedang, yang merupakan dasar dari ilmu pedang. Suara Chelsea Chen sangat kuat, kata-katanya seperti pedang, cepat, mantap, akurat dan kejam. Hanya dengan cepat kamu bisa menyerang yang tidak siap secara tiba-tiba dan membuat orang sulit untuk melawan. Hanya dengan akurat, kamu bisa mengenai sasaran seratus kali dan tidak pernah menyimpang. Hanya dengan menjadi stabil, kamu tidak akan gagal dan bisa melakukan pekerjaan dengan mudah. Hanya dengan menjadi kejam, kamu bisa membunuh musuh dan mengatasi rintangan. Hanya dalam empat kalimat, membuat karson Chen gemetar di sekujur tubuhnya, seolah disambar petir, pupil matanya membesar dan kemudian menyusut tajam, seolah-olah badai sedang terjadi di dalam hatinya. Tidak peduli ilmu pedang apa yang kamu latih, tujuan utamanya adalah untuk melindungi diri sendiri dan membunuh musuh, dan itu tidak bisa dipisahkan dari akarnya. Mulai sekarang, lenganmu akan diikat dengan 10 kati pelat besi, yang hanya bisa ditambah dan tidak boleh dilepas, untuk melatih kecepatan. Chelsea Chen mengambil pelat besi hitam tipis yang tertata rapi di salah satu sudut sambil berkata, pelat ini terbuat dari besi berat, beratnya 10 kali lipat dari lembaran besi dengan ukuran yang sama, sehingga cocok untuk benda berat. Carson Chen tidak terlalu merasakannya ketika pelat besi yang berat diikatkan ke lengannya, tetapi dia tahu bahwa semakin lama waktu menahan beban, semakin jelas perasaan bebannya. Tusuk bola kayu untuk melatih keakuratan Ketika pedangmu bisa dengan mudah menusuk bola kayu terkecil, itu akan dianggap berhasil. Saat dia berbicara, Carson Chen hanya merasakan kilatan cahaya yang menyilaukan di depan matanya. Tapi bola itu sepertinya terpasang erat, tidak bergerak, Carson Chen tersentak, merasakan gejolak di hatinya. Dalam sekejap, Chelsea Chen menghunus pedangnya dan menikamnya, lalu menyarungkannya. Kecepatannya tak terbayangkan. Dengan penglihatannya yang diperkuat pun dia hanya bisa melihat kilatan pedang. Kalau itu adalah musuh, dia bahkan tidak akan bagaimana dia bisa mati. Yang terpenting, tusukan pedang yang begitu cepat tidak hanya mengenai bagian tengah bola kayu berukuran kedelai, tetapi juga tidak merusak bola kayu berukuran kedelai. Bola kayu itu tidak bergerak, artinya pedang Chelsea Chen tadi sangat akurat dan pengontrolan kekuatannya sangat mengejutkan. Pedang itu sepenuhnya menjelaskan kepada Carson Chen apa itu cepat, akurat, dan stabil. Pedang seperti itu, biarpun sederhana, lebih baik daripada ribuan ilmu pedang. Carson Chen diam-diam berkata, hatinya sangat bersemangat, kalau itu diintegrasikan ke dalam ilmu pedang, membuat ilmu pedang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih stabil, bukankah itu menjadi lebih kuat? Reaksi Carson Chen memuaskan Chelsea Chen. Dalam latihan pedang, selain perlu bakat, antusiasme juga diperlukan. Mulai latihan dengan bola kayu terbesar, Chelsea Chen melangkah mundur untuk memberi ruang. Carson Chen menarik nafas dalam-dalam, berjalan di depan bola kayu seukuran sebutir telur, menjaga jarak, menatap bola kayu dengan matanya, dan perlahan mengatur postur tubuhnya sampai dia merasa paling baik untuk menghunus pedang. Dia menahan nafas, dia hanya melihat bola kayu sebesar telur di matanya, memutar tubuhnya, dan menusuk dengan pedangnya. Ini tidak sulit bagi Carson Chen yang berlatih delapan jurus pedang sejati hingga tingkat rendah. Selain itu, selama 20 hari tinggal di hutan deru angin, dia juga berlatih presisi dengan pedang menusuk ikan dan memotong dahan. Dengan satu pedang, bola kayu ditusuk dan dihancurkan. Chelsea Chen mengangguk samar. Kembalikan pedang ke sarungnya, kunci bola kayu terbesar kedua, sesuaikan, dan tarik pedang. Setelah Carson Chen menusuk bola kayu ketiga, dia menusuk bola kayu keempat dengan pedangnya tetapi dari samping. Pedangmu tidak cukup cepat atau cukup akurat. Chelsea Chen tidak sopan. Biarpun dia merasa Carson Chen mampu mencapai langkah ini dalam upaya pertama sudah sangat bagus, dia tidak bisa memuji terlalu banyak, jangan sampai pihak lain sombong, berlatihlah selama satu jam dulu. Carson Chen juga merasa bahwa pedangnya memang tidak cukup cepat dan kurang akurat, bahkan menusuk bola kayu terbesar pun tidak cukup terampil setelah banyak persiapan. Tujuan dia adalah mencapai level Chelsea Chen yang bisa dengan mudah menusuk dengan pedang, dan yang bisa mengontrol kekuatan dengan tepat. Latihan berulang kali sampai lengan pegal dan lemah, lalu istirahat, lalu berlatih stabilitas. Latihan stabilitas adalah memegang gagang pedang, mengulurkan pedang ke depan, dan membentuk garis lurus dengan lengan, dan menggantung bola besi berat 10 kati di ujung pedang. Awalnya tidak ada tekanan, tetapi seiring berjalannya waktu, secara bertahap, Carson Chen merasakan tendon di lengan kanannya ditarik ke depan, dan mulai terasa sakit, seolah hendak robek, tetapi dia tetap mengertakkan gigi dan menahannya. 5 menit kemudian, Carson Chen merasakan mati rasa di lengannya dan harus meletakkannya untuk beristirahat. Chelsea Chen dengan lembut meremas lengan kanan Carson Chen dengan jari-jarinya, dan secara bertahap normal kembali. Itu hangat dan nyaman, dia pulih setelah beberapa menit. Lanjutkan, Chelsea Chen seperti guru yang tegas. Ulangi latihan beberapa kali, dan tusuk bola kayu bundar lagi. Cukup untuk hari ini, kembali lagi besok, kata Chelsea Chen. Pelatih, selamat tinggal. Carson Chen membungkul dengan sangat formal. Biarpun dia tidak berguru, Carson Chen sangat berterima kasih kepada Chelsea Chen atas pengajarannya. Dia berjalan cepat keluar dari halaman, Carson Chen merasa matahari bersinar cerah hari ini. Bersambung